Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selain memecahkan rekor muri dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 di Lapas Pekalongan juga menggelar berbagai macam lomba untuk keluarga pinaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apa yang dilakukan warga ini semata-mata ingin memeriahkan HUD RI ke-74? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tamu undangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan mengajaknya berdialog di atas podium. Danjar mengingatkan kepada para pemimpin di daerah bahwa kalangan miskin seperti keluarga Fajar Jaya Surya, layak untuk mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki integritas. Tanpa integritas, maka apapun yang sudah dilakukan akan menjadi tidak berarti. Kalau kemudian ada cedera di sana, cederanya apa? Soal integritas, soal pungli, soal korupsi, soal gratifikasi Ini yang kemudian menjadi tekanan kita, sehingga dalam ulang tahun ke-69 kita rakuan deformasi birokrasi tidak hanya di mulut Tapi dalam kelakuan kita, maksudnya dalam melayani masyarakat yang bersih, yang baik Hari Jatang ke-69 tahun ini diperingati dengan mengadakan upacara bendera di lapangan Simpang 5 Semarang Tak seperti biasanya, pada hari jadi Jawa Tengah ini seluruh rangkaian upacara menggunakan bahasa Jawa Sementara ASN yang ikut upacara juga mengenakan pakaian adat Jawa Kegiatan juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada ASN dan masyarakat yang berprestasi Senat Puci, Kompas TV, Semarang Sembayang rebutan bagi arwah tak terurus, tunggu setelah jadah berikut ini Terima kasih kerana menonton!